Hai apa kabar halo semua aku hari ini lagi sama Gita nih Hai kita itu temen lama aku banget dulu terjadi ini ya kali ini nih aku sama kita lagi mau bahas bekerja-bekerjaan fashion kenapa aku aja kita anak kita udah berkecimpung di dunia fashion selain fashion designer dia juga fashion konsultan tapi brand-brandnya nggak bisa disebutin ya kan rahasia ya rahasia jadi dia juga paham di fashion konsultan nah berarti kan selain designer kita punya bidang lain yang bisa kita lakukan gitu aku ngajar tapi adanya ngajar art 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 yang wow bisa banget ya oh gitu nanti nanti kalau misalnya mau lihat hasil kerapnya Gita bisa kalau menurut kita nih kerjaan apa aja sih yang selain kita kan berdesain nih pastikan kreatif ya insyaallah ya gitu kalau menurut kamu tuh apa aja bidang yang bisa kita lakukannya gitu selain jadi desainer jadi desainer kalian fashion konsultan lah ya fashion konsultan desainer 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 konsultan mungkin fashion konsultan tuh bisa juga kayak planer ya fashion planer oh bisa ya membuat planning misalnya untuk bedain konsep terus untuk brand-brand image-nya terus ini pengalaman aku ya aku juga pernah ada pengalaman digital as fashion merchandiser atau fashion daya sebenernya sebenernya kalau di fashion merchandiser gitu banyak perusahaan yang bedel itu gak harus bedel itu bisa juga bisa bedel itu dari management, accounting tapi kalau untuk misi fashion biasanya itu company itu maunya yang kita sebagian dari skala fashion jadi bachelor degree nya itu fashion gitu fashion ya karena waktunya kita harus jadi di merchandise itu kita harus membuatnya namanya merchandise class itu membuat planning untuk memberi sesuatu untuk baik namanya jadi kita harus membuat penghitungan gitu berapa budgetnya untuk belanja berapa marginnya terus di dalam budget kita ada pastinya tuh apa aja jadi sudah ada rumusnya sebenernya banyak ya banyak ya setiap tahun ini juga masih punya rumusannya tapi kenapa banyak perusahaan yang mau si fashion merchandiser ini dari produk ikannya juga fashion karena kalau kita sudah bersimpun di fashion dari produk ikan itu pasti ada yang namanya feeling ya jadi membeli sesuatu itu bukan untuk kita itu apa tadi? fashion buyer fashion buyer atau fashion designer nah kita itu membeli itu kan berdasarkan trend misalnya trendnya nomor atau spring summer biasanya nah itu kita si perusahaannya memberikan standard untuk memberi kebutuhan jarang teman nah kita kan harus menentukan harus melihat kibla trendnya juga ini akan maka atau enggak nah kibla trend itu kan biasanya di longgi sudah sudah mewantah banget online online jadi portal-portal online ya kan banyak kan juga mencari itu merchandiser mereka baru mencari buyer itu kan di divisi ada banyak tuh ada yang ya tau lah kita yang portal jantung online ada yang misalnya ada yang fashionnya ada yang ada yang ada yang nah untuk yang di divisi fashion biasanya mereka mencari yang itu lebih 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 menguntungkan karena dia lebih apa ya ada feeling karena kan udah belajar di sekolah itu udah belajar belajar melihat trend belajar berada trend terus kita kibla trend itu di luar negeri ya kan nah trend A mungkin itu bisa teknik di luar negeri di luar negeri tapi begitu masuk ke Indonesia marketnya udah beda udah beda belum tentu di Indonesia cocok ya cocok terjual di sana musim salju apa di sini kayak berada di sana tuh autumn winter fall winter nah itu kan koleksinya banyak tuh banyak rangenya belum tentu semua kita bisa terlaku di Indonesia jadi itu pemilihannya juga cepat ya ada feeling yang benar ya iya pada saat kita melakukan buying ini misalnya kita belanja langsung ya misalnya belanja langsung ke lokasi misalnya kita kan harus gambling kita harus gambling lah ya saya kira barang ini akan lakukan nggak ya ada kan kalau ini tuh memakai selanjutnya dan pakai selanjutnya sendiri gitu sementara kita mikirnya gini oh ini gue suka di barang ini misalnya kelincah ini gue suka di gini yang bagus kayaknya kalau gue pakai kita mencoba-coba gitu tapi teman-teman tuh orang smart terus teman-teman kita oh iya ilmu merchandiser itu sangat bermanfaat kalau kita bikin brand sendiri itu dia bermanfaat banget karena kita belajar untuk menentukan harga jual oh harga jual harga produksi kalau dulu pernah jadi bayar sama machindiser ya itu sempat ke luar juga belanja-belanja belanja belanja setiap berapa lama setahun gitu waktu itu setahun bisa 2 kali ya hitungannya screen summer kalau bentar itu langsung belanja banyak banget gitu ya misalnya screen summer ada ada GM yang membuat budgeting untuk kita secara global kemudian waktu itu lakukan ya ladies ladies fashion jadi di dalam nah whole room itu kita bikin urayan urayan ya itu berapa yang dibutuhkan misalnya untuk shirt itu kita membutuhkan baju berapa untuk fans membutuhkan baju berapa itu semua itu ada panduannya juga kayak modelnya keren ya maksudnya ada keren aja cuma keren aja kita membuat panduan sendiri apa yang diminati ya apa yang diminati terus apa yang laku di penjualan itu kan sungguhan juga ya kita ya oke memang ada memang ada teru ya gitu ya sebenarnya biasanya nih fashion konsultan fashion styling juga ada fashion 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 planner Nah Gita ini sebenernya fashion planner juga nih, biasanya nih kalau fashion customer, brand-brand itu nggak suka atau nggak pingin gitu kita disebutkan. Karena memang di belakang layar ya kerjanya gitu. Tapi kalau soal pengalaman, nggak oke lah ya. Karena fashion ini juga promo dikit nih. Nah ini nggak proposal, dia udah bikin semua. Nah kayak gini nih, presentasi-presentasi. Visual merchandiser juga keren tuh. Jadi kalau tadi tuh sebut area sebaju, kalau visual tuh buat di toko ya. Ya, display display. Dari lighting kayak apa, terus misalnya hatinya kayak apa gitu. Oh berarti itu kalau misalnya satu toko nih modul ubah gitu kan. Visual merchandiser berarti mencangkup, apa namanya desainer juga bisa di konseptor. Sebagai visual merchandiser kan. Nah berarti kalau ini Gita udah punya team juga ya. Ya, karena visual merchandiser ini sebenernya dia beda dengan fashion design ya. Fashion design ya. Fashion merchandiser. Visual merchandisernya dia lebih pembiasanya sih kayak designer grafis, kayak interior designer. Ya. Ya. Nah. Terima kasih ya Gita ya udah mau sharing sama temen-temen di Facebook gitu. Nah yang kalau mau add Gita nanti add Instagramnya. Apa gitu? Instagramnya? Instagramnya add Gita Realistic. Jangan nyerah deh misalnya bikin koleksi nggak tangguh. Ternyata pasti ada kerjaan lain yang memang menarik gitu ya. Misalnya juga bisa dia, dia memang apa, fashion enthusiast. Emang suka banget sama fashion. Pengen create something. Tapi dia nggak punya background design ya. Makanya background design. Dia nggak bisa mendesain, nggak bisa menggambar. Dia cuma punya insting apa ya, insting fashionnya mungkin jalan. Tapi dia nggak tahu membuat planning, nggak mau membuat brand konsep kayak apa. Tapi dia punya yang namanya insting business. Nah itu bisa jadi. Itu bagus. Emangan bagus loh. Itu emangan bagus. Jadi dia. Ceritanya tuh baru ketemu klien ya tadi. Iya. Barusan. Nah itu dia bagaimana? Jangan sebut nama deh nggak apa. Itu gimana tadi? Itu dia juga. Dia suka fashion apa gimana? Dia suka memang suka. Cuma dia juga punya, ya itu bukan bukan fashion, bukan bukan fashion. Dia juga, dia memang punya passion aja. Oh punya passion. Dia punya passion. Dia memang suka sih. Dia tahu apa yang dia mau. Iya. Saya mau. Maunya begini, begini, begini. Sebenarnya dia udah membuat sesuatu juga. Cuma? Cuma mungkin belum, belum ada marketing konsepnya. Belum ada brand konsepnya juga. Sebenarnya. Jadi dia hanya selama ini, hanya membuat sama yang sama. Belum ada brand konsep. Nah dia mau menolongnya itu. Oke. Desain juga berarti ya? Desain sama brand konsep? Desain juga. Jadi sebenarnya kayak rebranding ya. Rebranding ya. Saya membuat brand konsep lagi. Oke. Dia juga belum tahu. Buat yang ada misalnya kendala nih. Misalnya suka, tadi punya istim ya di desain. Suka di desain. Tapi how to nya tuh mungkin gak sempat waktunya. Terus memang butuh bantuan dari pihak luar. Untuk mengendal bisnisnya. Teamwork lah ya. Teamwork gitu. Nah bisa juga ke passion konsultan seperti Gita ini gitu. Dengan passion ingnya ya gitu ya. Iya bener. Nah. Oke. Sahabatku. Kita terima kasih ya sama Gita ini. Udah cantik. Baik hati loh dia. Masya Allah. Iya. Oke. Sampai jumpa. Semangat selalu. AUDIO. LAUDERUE. WORLD WAR K tous ваши too manyñas here ochiscy. Su Guru poingle tidur. Caosga. 安 quarantik.